selamat menikmati 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 dengan hari Senin, tentu kita bisa melaksanakan satu ibadah dengan didasari dua niatan, niat puasa Arafah sekaligus niat puasa sunnah di hari Senin. Berbicara sedikit masalah puasa Arafah, maka kalau kita melihat nanti di dalam kitab Sunan Turmudi ada beberapa pandangan di antara ulama, sebagian mengatakan istahabu ahlul ilmi, ayyaf'ala sawmu Arafah illa bi'Arafah. Para ahli ulama' mensunahkan, menganjurkan dengan sangat mengerjakan ibadah puasa Arafah bagi mereka kecuali mereka yang melakukan ibadah haji, maka boleh tidak berpuasa. Sementara kalau kita lihat nanti di hadis nomor berikutnya 681 dan 682, Ibn Umar pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Wahai Ibn Umar, bagaimana kamu pendapatmu tentang puasa Arafah? Beliau kemudian menyampaikan, aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Di hari Arafah ketika berkumpul di padang Arafah, kami, aku beserta Rasulullah tidak melaksanakan ibadah puasa Arafah, karena kami melakukan ibadah haji yang pada saat itu sedang wukuh di padang Arafah. Begitu juga dengan ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Usman, sekaligus khalifah Ali, maka keempat khalifah Urasidin tidak mengerjakan ibadah puasa Arafah ketika mereka mengerjakan ibadah haji dan sedang wukuh di padang Arafah. Sehingga dari khadis ini kemudian memang ada dua pendapat, bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa Arafah, sementara sebagian lagi masih mempunyai pendapat adalah merupakan satu sunnah, kalau memang ada kekuatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah ketika melakukan ibadah haji. Sementara bagi kita umat Islam yang tidak sedang melakukan ibadah haji, maka disunahkan dengan sangat untuk mengerjakan ibadah puasa Arafah di tanggal 9 Tulkhijjah yang akan datang. Sidang jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah SWT, tentu ini menjadi satu kesempatan dan kita berharap diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah sehingga di hari itu kita bisa melaksanakan perintah Allah, contoh dari Rasulullah yang berwakwa puasa Arafah. Sidang jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya satu hari kemudian pada tanggal 10 Tulkhijjah, tentu ini adalah hari yang sangat besar, salah satu hari di antara 30 hari di bulan Tulkhijjah itu yang sangat diagumkan oleh Allah SWT. Ada banyak contoh ibadah yang dilakukan di dalam hari itu, tentu kita awali dengan melakukan ibadah, setelah itu baru kita melakukan penyembelian ibadah kurban. Sidang jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah SWT, terkait dengan masalah kurban, yang ini nanti sebagai bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah, karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Kalau kita berhitung berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh anggota tetangga kita, tentu kita semua tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu, kalau kita memperhatikan beberapa dasar hadis, walaupun ini memang sama seperti tadi, ada dua pendapat, maka di sini saya sampaikan sebuah hadis, yang nanti ketika hadis ini kita cari hadis-hadis yang lain, di beberapa kitab, maka kita akan menjumpai banyak hadis yang sama lafadnya dari perawi yang sama dengan derajat yang sama, yaitu derajatnya Hasan. Dari sahabat Mikhnaf bin Sulem, Rasulullah beliau Mikhnaf bin Sulem waktu itu mengatakan, saya salah satu sahabat nahnu wukufun ma'a rasulillahi bi'arofa. Salah-salah satu di antara sahabat yang ikut melaksanakan ibadah wukuf, melaksanakan ibadah haji, kemudian pada tanggal 9 turhija, maka kita melakukan rangkaian ibadah wukuf di Padang Arafah. Pada saat itulah kemudian fakola Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Rasulullah kemudian menyampaikan tausiyah, kepada para sahabat yang ikut hadir dalam ibadah wukuf waktu itu, beliau menyampaikan, Ya Ayyuhannas, Wahai para manusia, Alakuli ahli baitin, Fikuli amin, Udkhiyah. Alakuli ahli baitin, wajib bagi setiap rumah, wajib bagi setiap keluarga, wajib bagi setiap ahli bait, Fikuli amin, pada setiap tahun, Udkhiyah, untuk menyembeli hewan kurban. Dari hadis ini, maka kita bisa memahami, bahwa sesungguhnya, kewajiban kurban, bagi umat Islam, itu adalah kewajiban ahli bait, kewajiban keluarga, bukan kewajiban perorangan. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan, minimal itu adalah kewajiban keluarga, kewajiban seluruh penghuni, yang ada di rumah tersebut, bukan kewajiban individu, atau perorangan. Sementara kewajiban ibadah kurban, di samping itu setiap keluarga, maka kewajiban ibadah kurban pun, dilakukan setiap tahun. Fikuli amin. Tentu kita juga pernah mendengar, pernah mengetahui, ada sebagian umat Islam, juga memahami, ibadah kurban itu sekali seumur hidup, kayak ibadah haji, atau ibadah umroh. Padahal kalau kita berpedoman pada hadis tadi, sesungguhnya ibadah kurban itu, kewajibannya setiap tahun. Fikuli amin. Tentu ini memang masih menjadi perbedaan pendapat antara setiap tahun dan tidak, antara setiap keluarga dengan tidak, dan antara hukum wajib, berikut juga dengan hukum sunnah. Terlepas dari itu, coba kita melihat, bagaimana kehidupan Rasulullah bersama para sahabat. Sidang jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah. Sebagai contoh, betapa Rasulullah sangat menganjurkan ibadah kurban ini. Pernah satu ketika, ada di momen ibadah kurban, pada tanggal 10 Tulkijjah, ada sebuah keluarga, yang itu bernama kepala keluarganya, Abu Burda Biniyar, sahabat Abu Burda Biniyar. Sahabat Abu Burda Biniyar ini, mempunyai keluarga yang cukup besar, beliau juga mempunyai beberapa tetangga. Di hari itu, karena ada permintaan, ada keinginan dari seluruh anggota keluarga berikut tetangganya, maka Abu Burda ini menyembeli hewan kurbannya sebelum melakukan ibadah sholat. Kemudian ketika para umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah melakukan ibadah sholat idul adha, setelah selesai, beliau menyampaikan tausia, di antara tausianya adalah beliau menyampaikan, siapa yang hari ini menyembeli hewan sebelum ibadah sholat id, maka sembelian itu adalah sembelian biasa. Laisa minan nusuk bukan termasuk dari ibadah kurban. Sementara siapa yang menyembeli hewan kurban di hari ini, dilaksanakan setelah melakukan ibadah sholat id, maka itu adalah ibadah kurban sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Waktu itu sidang jamaah sholat jum'ah, ada satu sahabat yang kemudian mengacungkan tangan, bertanya, Ya Rasulullah, tadi ada sahabat kita, Abu Burda Biniar, yang terlebih dulu menyembeli hewan kurbannya sebelum melakukan ibadah sholat id. Maka setelah Rasulullah menyampaikan tausia itu, Abu Burda Biniar ini dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Burda, apa benar informasi yang saya dapatkan dari sahabat-miang lain? Betul ya Rasulullah, tadi keluarga saya sangat sekali ingin menginginkan makan daging di hari ini. Bahkan mereka ingin makan sebelum berangkat sholat idul adha, sehingga kami sekeluarga menyembeli lebih dulu hewan kurban itu. Maka apa kata Rasulullah, Abu Burda, ulangi lagi penyembelian hewan kurban. Maksudnya bukan hewan itu kemudian disembeli lagi, bukan. Disuruh mendatangkan, disuruh membeli, disuruh mengadakan hewan kurban lagi untuk disembeli setelah melakukan ibadah sholat sebagai ganti sembelian yang sudah dilakukan sebelum ibadah sholat tadi. Maka dari pemahaman hadis ini, dari pelajaran hadis ini, kalau memang ibadah kurban itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, tentu beliau tidak menganjurkan, tidak memerintahkan kepada sahabatnya tadi untuk mengulangi lagi, membeli, mengadakan, memunculkan hewan kurban untuk disembeli setelah ibadah sholat id tadi. Dan masih banyak contoh-contoh pada kehidupan Rasulullah di zaman Rasulullah sekaligus zaman para sahabat, yang pada akhirnya semuanya itu mereka senantiasa melakukan ibadah kurban setiap tahun, dan itu kewajiban setiap keluarga. Makanya kemudian ketika itu setiap keluarga para sahabat di zaman Rasulullah sama membawa hewan kurbannya ketika setelah selesai ibadah sholat id untuk disembeli. Sidang jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka terkait dengan waktu tadi, memang itu yang menjadi penentu apakah hewan kurban yang kita sembelih itu nanti masuk dalam kategori ibadah kurban yang sempurna ataukah tidak, maka tergantung waktu penyembeliannya. Kalau disembelih sebelum sholat, maka tentu itu sembelian biasa, walaupun pada tanggal 10 tul hijah. Sementara kalau sembeliannya itu setelah ibadah sholat, maka tentu itu adalah ibadah kurban sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barok ta'ala Ali Ibrahim ina kakhamidu majid. Amma batu jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit menambah dari apa yang sudah kami sampaikan di khutbah yang pertama tadi, maka terkait dengan ibadah kurban itu, kita masih memiliki waktu untuk menuju ke tanggal 10 tul hijah ataupun pada hari-hari tasrik untuk bisa ikut melaksanakan ibadah kurban. Tentu kalau itu kemudian bisa kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah. Kita ajak seluruh anggota keluarga kita memanai bahwa ibadah kurban itu adalah sebagai bentuk kebutuhan kita terkait dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah diberikan begitu banyak kesempatan, begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat dan kesempatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan ibadah yang nanti bisa bermanfaat bagi kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Tentunya ibadah kurban yang nanti kita laksanakan itu kita dasari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan di surat Al-Lukman ayat 12, A'udzubillahimina syaitonirrojim. Wa ma'iyashkur fa'inama yashkuru linafsi. Ketika kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan, kita pergunakan dengan sesuai, dengan betul, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk menyempurnakan sarana ibadah kita kepada Allah, maka tentu itu nanti kembalinya, manfaatnya akan kepada diri kita sendiri. Sementara kalau kemudian kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, maka di sana Rasulullah memberikan contoh, Tentu kita semua memahami, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk aktivitas kita, termasuk ibadah kurban yang akan kita lakukan, itu adalah sebagai bentuk ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah secara ikhlas, yang kita harapkan nanti pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sidang jamaah sholat jum'ah, kita semuanya berharap, memohon, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan di sisa-sisa kehidupan kita ini. Walaupun pada akhir-akhir ini, banyak kita jumpai, berbagai macam pengumuman, berbagai macam pemberitahuan, tentang saudara-saudara kita, dulu mendahului kita, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita masih diberikan kesempatan hidup, maka kita memohon kehidupan kita ini, bisa membawa manfaat bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, Al-akhya'i minhum wal-amwaj, innaka sami'ung koribu mucibu da'wat. Rabbana hablana min azwazina, wa duriyatina kurrata a'yun, wa jo'alna lilmuttaqina imama. Rabbana adina fit dunia khasana, wa fil-akhirati khasana, wa kina'ada banar. Rabbana taqobbal minna, innaka anta sami'ul alim, wa tuba'alaina, innaka anta tawwaburrohim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus Salah. Aqimus Salah.